Wow, masa sih? Waktunya sekolah lagi. Fiu, aku tepat waktu. Hei, apa kabar? Dia ngomong sama kita. Yaudahlah. Oke, itu nggak sopan sih. Hai, Bu Guru. Halo, senang bertemu denganmu. Aku akan duduk di sini. Kursi ini sudah terisi. Eh, kalau begitu aku cari tempat lain. Bagaimana kalau di sini? Nggak boleh. Hmm, kok gini sih? Ah, ada tempat duduk. Permisi. Ini meja aku. Ayo, pindah. Ibu ngomong sama saya. Aku tidak ingin membuat keributan. Oke, aku bakal pindah. Biar aku kasih sedikit kejutan. Silahkan. Terima kasih, Bu Guru. Kamu baik sekali. Au, apa itu? Kamu lihat nggak? Bagus. Ya, kocak banget. Wow, menarik. Shhh, aku lagi fokus. Perhatikan ya. Susah banget. Kerjain aja deh. Hah, pulpenku? Eh, menjengkelkan. Pakai yang ini aja. Untung ada cadangan. Eh, seriusan deh. Kok nggak bisa juga sih? Ayo dong. Wow, kamu ngapain sih? Masih jaman pakai pulpen. Pakai HP aja, ah. Gampang banget. Tunggu. Tunggu, apa? Perhatikan ya. Ambil printerku. Biar cepet. Taruh di sini. Tinggal tekan deh tombolnya. Dan ini dia catatannya. Bagus kan? Aku suka banget. Sekarang sobek. Tara. Aku sudah selesai. Wow, keren. Iya, aku tahu. Tempel di buku catatanku. Dan selesai. Yah, aku juga bisa. Lihatlah pulpen ini. Aku adalah mesin menulis. Eh, kamu ngapain? Bentar, sabar ya. Selesai. Sekarang untuk bagian serunya. Kamu ngomong apa sih? Ini bukan pulpen biasa. Bongkar dulu. Ubah menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi seekor anjing kecil. Lucu ya? Aku terkesan. Mau tukeran nggak? Hmm, oke. Sepakat. Tuhau, ini luar biasa. Ya ampun. OMG. Kevin ganteng abis. Kamu ngapain sih? Dia cakep banget ya. Aku nggak bisa berhenti merhatiin mukanya. Wow, lihat yang satu ini. Oh tidak, pelajarannya mau mulai. Selamat pagi. Saatnya untuk tes. Ehem, bu guru? Ada apa, Betty? Naomi lagi ngeliatin cowok di ponselnya. Naomi? Letakkan ponselnya. Kamu harus fokus. Apa? Tapi itu kan Kevin. Nggak adil. Kamu tega banget sih. Aku kan cuma berbuat bayi. Jangan khawatir, bu guru. Ada aku. Ibu selalu bisa mengandalkanmu, Betty. Sampai mana tadi? Sulit dipercaya kamu setega itu. Hmm, mungkin lihat sekilas aja. Jangan harap, deh. Tapi mungkin dia lagi olahraga. Aduh, nggak tahan. Aku mau lihat si Kevin. Godaannya berat, nih. Coba aja kalau berani. Nyintip dikit aja. Tunggu, aku ada ide. Aku tahu harus ngapain. Ambil foto selfie. Taruh ponselku di sini. Lalu print foto selfie-nya. Gunting dan tempel di ponsel ini. Sejauh ini oke. Lihat ini, Betty. Apa? Nggak, nggak akanku biarin. Bu guru, darurat. Hah, ada apa lagi? Semua baik-baik aja, kok. Lihat deh, jelas banget, kan? Ponselnya, dia main ponsel. Hah? Lihat. Stop buang-buang waktu, Betty. Tapi, tapi... Oke, kamu menang kali ini, Naomi. Semua belum berakhir. Shh, Kevin lagi ngedance, nih. Lihat dong. Nggak boleh. Dan X-nya adalah lima. Wow, udah waktunya makan siang. Ayo makan. Oke, deh. Hmm. Huh, udah nggak sabar, nih. Aku suka telur coklat ini. Rasanya lezat dan ada kejutannya. Oh, aku lupa bawa camilan. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu solusinya. Yoink. Hmm, enaknya. Aku butuh camilan enak. Hmm, di mana camilanku? Tadi di sini. Ada masalah? Tidak! Kamu pelakunya. Pencuri telur. Kenapa nggak kepikiran dari tadi, sih? Dia selalu begitu. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Aku akan segera kembali. Terserah. Baliknya bawa coklat, ya. Pertama, ambil telur dan sedotan serta lem. Oleskan lem ke cangkang telurnya. Seperti ini. Kemudian tekan sedotannya kayak gini. Sekarang tunggu sampai lemnya mengeras. Lanjut ke langkah selanjutnya. Celupkan telurnya ke dalam coklat leleh. Hmm, kelihatan sangat lozat. Kemudian bungkus kayak gini. Terlihat cukup meyakinkan. Lipat bagian tepinya. Jangan sampai Naomi curiga. Udah siap. Aku punya sesuatu untukmu, nih. Kamu pasti suka, deh. Terima kasih. Aku suka banget. Selamat menikmati. Menjijikan. Kena, deh. Semoga kamu kapok. Ini tuh telur mentah. Maksudnya apa, sih? Lain kali bawa camilan sendiri, Gi. Nibelin. Seni adalah ekspresi jiwa manusia. Bu Guru ngomong apa, sih? Aku datang, aku datang. Terlambat seperti biasa, ya, Naomi. Yaudahlah, ibu punya topik yang menarik untuk kalian hari ini. Inspirasi hari ini adalah alam. Dan salah satu makhluk kecil yang lucu. Mari menggambar seekor tupai. Jangan lupa ekornya yang mengemaskan dan lebat. Oke, aku pasti bisa. Seharusnya nggak sulit, sih. Bagus, Betty. Oh, ada telepon. Halo? Oh, hey, Bestie. Bentar, ibu terima telepon dulu. Sejauh ini oke, sih. Aku suka menggambar yang indah-indah. Hei, sibuk amat, sih. Kalau aku, sih, punya sesuatu yang lebih penting seperti make-upku ini. Ini, nih. Kenapa nilaimu jelek terus? Apa? Aku tuh seniman. Aku adalah sebuah mahakarya. Oh, masa, sih? Aku selesain gambar tupai dulu. Aku suka lipstick ini. Oh, bu Guru kembali. Dia mau ngajak aku kencan. Wow. Oh, eh, lima menit lagi, anak-anak. Eh, aku harus ke toilet. Aku ingin buang air kecil. Oh, silakan, Betty. Aku kebanyakan minum soda tadi pas istirahat. Aku harus buruan, nih. Gimana sih cara gambar tupai? Eh, lebih sulit dari dugaanku. Mungkin kalau... Jelek banget. Harus gimana, nih? Tunggu. Aku butuh gambarnya, Betty. Wow, bagus juga. Dia cukup berbakat, harus diakui. Lapisi gambarnya pakai plastik wrap. Harus terpasang rapih dan kencang. Sekarang jiplak tupainya. Langsung gambar aja di plastik ini. Tinggal ikuti garisnya aja. Sangat mudah. Kenapa baru kepikiran, sih? Sekarang kakinya. Dan kemudian matanya hampir selesai. Ini dia. Sungguh menakjubkan. Langsung lepas plastiknya. Kemudian balik dan letakkan di atas lembar kertas. Biar tintanya bisa ditransfer ke kertas ini. Pakai alat ini aja. Angkat plastiknya dan aku jadi punya gambar tupai, deh. Eh, Bu Guru, gimana gambarku? Biar ibu lihat. Tada! Semoga ibu suka. Huh, hampir aja. Sampai mana tadi? Tidak. Tidak mungkin. Luar biasa, Naomi. Ah, Bu Guru baik, deh. Tapi kok mirip gambarku, ya? Kenapa bisa gini, sih? Eh, apa yang terjadi? Betty, kamu jiplak gambar Naomi. Apa? Nggak. Dia yang curang. Ini sih bakal jadi salah satu misteri kecil kehidupan. Aku beneran kesel, nih. Kamu suka cincin baruku, nggak? Bagus banget, kan? Wow! Aku suka semua yang dari emas. Aku juga koleksi barang-barang vintage. Jam tangannya. Jam tangannya. Ini tuh barangku yang paling mahal. Apa? Kok ada burung di sini? Kok bisa, sih? Hah? Ada surat? Penasaran sama isinya? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Kayaknya bakal ada peragaan Bu sana. Kamu benar? Jadi? Kita harus pergi? Oke. Tapi pakai aksesori dulu. Aku nggak punya yang kayak gitu. Pasti karya desainer terkenal, deh. Aku bahkan nggak punya atas. Oh, nggak. Di sini ada apa, ya? Hmm. Eh, nggak, ah. Kalau di sini? Wow! Celana dalam ini kelihatan, tuh. Aku tahu. Ambil, ah. Hei! Dapat! Apaan, sih? Yup. Ini waktunya berkreasi. Tapi pertama-tama potong bagian tengah ini. Kayak gini, nih. Sempurna! Dan jadi deatasan lucu. Sunny! Ada apaan, sih? Lihat atasan baruku. Kelihatan cute, sih. Aku jadi terinspirasi. Aku mau berkreasi juga. Lihat apa yang bisa dilakukan sabuk ini. Gini, nih. Cara pakainya. Disilang dulu kayak gini. Kemudian masukin ke sini dan ke sini. Terus diikat, deh. Udah kelar. Udah kelar. Gimana penampilanku? Wow! Luar biasa! Cocok banget sama kamu. Pastinya. Ayo kita pergi. Astaga naga. Senyum. Ternyata seru juga, ya. Kiss bayi dulu. Uh, semuanya basah kuyuk. Aku berantakan banget. Lihat rambutku dan make upku. Wow, hujannya bener-bener deras. Untungnya aku gak lupa bawa payung. Oh, gak adil. Astaga, kamu kenapa? Cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, pengering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil. Percaya deh. Bagus. Iya, kayak gitu. Biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut? Iya kan? Aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang. Ah, inilah hidup. Berjemur memang paling nikmat. Aku butuh hiburan. Oh, pelayan. Oh, kenapa lama sekali? Tunggu, ini buku. Apa yang terjadi? Aku bingung. Tunggu, ini bukan pantai. Oh, aku di sekolah. Aaaaaah! Kelas matematika favoritku. Aku suka sekali angka-angka. Gak ada yang lebih baik dari ini. Ehem, aku sampai. Hari ini bakal jadi hari yang spesial. Hujani aku dengan perhatian, dong. Hai, Annie. Oh, lihat topik itu. Astaga, aku lupa hari ulang tahunnya. Duh, gimana dong ini? Pikirkan sesuatu. Mungkin dia suka pensil patah. Itu ide yang bodoh. Aha, minumanku. Dia pasti terkejut. Hah? Kamu ngapain? Oh, itu mencicikkan. Lihat itu. Cici jauh-jauh sana. Wow, gak bisa begitu. Aku kehabisan waktu. Oh, dimana hadiahku? Aku gak sabar melihatnya. Dia akan menunggu lama. Tunggu sebentar. Aku tahu harus apa. Ambil sepotong kecil plastik persegi. Lalu gambar busur di atasnya. Seperti ini. Aku bisa memotongnya. Aku hanya perlu mengikuti garis-garisnya. Mulai dengan busur yang lebih besar. Aku bisa buang yang lebih kecil. Aku hanya butuh potongan ini. Aku butuh lem tembak. Oleskan lem di sepanjang tepi. Ini harus jadi sangat lengket. Seharusnya cukup. Lipat plastik ini. Aku mau buat bentuk kerucut. Tekan bagian pinggirnya. Supaya aman semuanya. Oke, sekarang aku punya banyak mandik-mandik air. Oh, rasanya nyaman. Empuk banget. Masukkan bola-bola ini ke dalam suntikan. Isi sampai setengah. Lalu tekan suntikannya ke bawah. Oke, saatnya pertunjukan. Ini bakal berantakan. Tekan bola-bolanya ke dalam kon. Aku udah buat dasar kerucutnya dari lem. Pasang lingkaran plastik di atasnya. Aku udah buat lubang di sini. Masukkan potongan sedotan lewat lubang ini. Pasang gantungan kunci di situ. Tambahkan stiker juga. Jadi kayak minuman beneran, kan? Ini belum selesai. Mau aku pasang ke pensil? Gini. Aku suka. Semoga Annie suka, ya. Hah? Apa tuh? Buat aku. Iya, selamat ulang tahun. Kamu ngasih pensil. Tunggu. Nggak mungkin. Luar biasa. Ini lucu banget. Makasih, Betty. Yes, berhasil. Lekaknya. Kayaknya kami besti sekarang. Wow. Ah, tidur yang sangat nyenyak. Tapi udah waktunya bangun. Ini bakal jadi hari yang sibuk. Waktunya sekolah. Kayaknya udah semuanya. Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak. Hah? Apa nih? Kamu bercanda? Hah? Aku siap pergi ke sekolah. Emangnya kenapa? Gimana ya? Tunggu bentar. Itu apa? Tunggu di sana. Ma, kenapa sih? Ini yang kita butuhkan. Iya, ini sempurna. Apa? Ada apa nih? Kasih mama waktu. Mama akan segera kembali. Aku butuh karton bentuk persegi panjang. Mulai dengan membuat garis horizontal. Buat melintasi seluruh karton. Buat baris kedua. Sekarang gambar garis-garis vertikal. Aku mau buat banyak persegi panjang kecil. Aku butuh velcro. Pasangkan velcro di setiap persegi panjang. Seperti ini. Aku mau memberi label. Ini akan membantu Annie tiap pagi. Dia akan lebih terorganisir. Cucur aja. Dia butuh bantuan. Aku nggak percaya dia akan pergi seperti itu. Sekarang kartonnya harus dipotong sepanjang garis vertikal. Hanya bagian bawah aja ya. Jangan sampai salah. Ini harus terlihat bagus. Satu potongan lagi. Aku sudah membuat gambar-gambar kecil. Tempelkan ini ke karton. Bagus kan? Aku senang sama hasilnya. Ini udah siap. Aku akan menggantungnya di sini. Wow, ini bagus. Annie, coba lihat nih. Gimana? Ini apa? Setiap gambar adalah tugas yang harus kamu lakukan setiap pagi. Aku ngerti. Aku nggak akan mengecewakan. Mulai dengan tempat tidur. Kita bisa menutup tugas ini. Selanjutnya, menyisi rambut. Kerja bagus, sayang. Kemas semua barang sekolah. Kayaknya udah semuanya. Kamu hebat. Aku siap. Kamu pintar. Mama bangga sama kamu. Tunggu. Oh, kamu yakin soal itu? Serius, Annie? Mungkin kamu harus memeriksa sepatumu. Maksud mama apa? Tuh, lihat tuh. Ya, setidaknya aku udah mencoba. Iya, kamu benar. Ujiannya susah. Oh, jadi gitu ya. Ibu tahu kamu ngapain. Oh, oh. Maka ketahuan nih. Aku, aku nggak tahu ini apaan. Jangan cari alasan. Wow, parah banget nih. Kalian tahu aturannya. Harus cepat nih. Aku suka koteksi yang kayak gini. Nggak akan ketahuan. Hai. Jangan bertingkah polos deh. Apa? Apa maksud bu guru? Cuma tempat pensil kok. Masa sih? Buat naruh pulpen cadangan. Apa itu di sana? Dia lagi ngapain sih? Oh, ada bu guru toh. Omong-omong ujiannya keren banget nih, bu. Oh, anak kebaik. Oke, nggak ketahuan. Kenapa kalian nggak bisa seperti Naomi? Dia adalah murid yang baik. Aku pasti dapet nilai jelek nih. Terserah. Akhirnya pulang juga. Capek nih. Tunggu. Aku punya PR. Oh, please deh. Hmm. Mendingan langsung kukerjain aja. Semoga nggak lama. Soalnya ada hal lain yang harus aku lakukan. Wah, kacau nih. Aku ngantuk. Beneran pengen tidur. Auci, kepala aku. Kok bisa gini sih? PR nyebelin. Semua ini salahmu. Aku mau main game aja deh. Waktunya seneng-seneng. Oh, yeah. Gini baru bener. Go, go. Ayo fokus. Ini dia bagian sulitnya. Wah, hampir aja. Aku harus menang. Pasti menang. Tunggu bentar. Apa itu tadi? Hah, mungkin bukan apa-apa. Lagi seru nih. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Iy, awas. Huh, berhasil. Intens banget nih. Hey, Betty. Kamu lagi. Au. Kepalaku yang rapuh dan lembut. Kamu ngapain sih? Maaf, tapi keyboardnya rusak. Rusak? Tunggu. Kamu punya PR tuh. Tapi keyboardnya rusak. Hmm, papa tahu cara memperbaikinya. Ini dia. Pertama, ambil modeling clay. Mulai dengan yang warna coklat. Gunakan sepotong kaca untuk mendekannya. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Sempurna. Semua yang dibutuhkan ada di sini. Sekarang saatnya dirakit. Tempatkan potongan ini di bagian bawah. Kemudian susun sisanya. Pasang di sini. Eh, apa? Shoup, shoup. Ada apa? Teruslah mengetik. Ayo. Uh, lagunya oke juga. Please, gak usah nyanyi. Nyebeling deh. Hmm, Luna tahu jawabannya. Untung aku tahu ini. Untung Luna tahu jawabannya. Dengan sedikit bantuan. Aku harus cepat. Astaga, dia nyontek. Curang banget. Cheryl, shh. Jangan. Tapi itu jahat. Oke, aku makan aja. Aku butuh ini. Hmm, coklat. Itu coklat ya? Kayaknya enak. Aku mau. Lapernya. Itu enak banget. Hei, Cheryl. Mau dikit dong? Ya, ya, ya. Oga. Cukup. Dikiranya aku takut. Ayo aja. Cuma ada satu jalan. Ada yang buka jendela ya? Satu coklat. Lagi. Terserah. Ambil aja nih. Kasih aku jawaban lagi. Oke. Senang. Senang berbisnis denganmu? Makasih, Besti. Hmm, makasih. Aku benci belajar. Ini berguna banget. Ada apa nih? Bapak kecewa. Bawa sini. Yah. Ke ruang hukuman. Kalian berdua. Yang bener aja. Amatiran. Gini caranya bawa makanan ke kelas. Yummy. Aku suka pekerjaan ini. Tambah beberapa garis disini. Iya, itu kocak banget. Oh, hai semuanya. Ya Tuhan, itu Kate. Kebetulan banget. Ini kayak kita dihantui sama baunya. Iya, disini emang bau sih. Dia gak nyadar. Kate, kamu pernah liat barang ini? Nih, buatmu. Jangan takut. Pake yang banyak, Gih. Eh, makasih. Kate, semprot tuh kutiak. Ayo kita ke kelas. Hei, ada apa tuh di kaca? Kate bau. Apa? Apa aku bau busuh? Kok gak kecium apa-apa? Ku hapus ajalah. Oke, coba pake lengan bajuku. Gak bisa juga. Pasti ada caranya. Mungkin pake air bisa. Parah? Uh, parah. Wastafel sekolah gak pernah ngalir. Sia-sia aja. Ah, semua orang bakal ngeliat ini. Rasain nih Kate bau di cermin. Ngeliat kamu aja aku gak tahan. Hei, liat. Tulisannya hilang. Apa ini karena deodoran? Kucoba lagi aja deh. Iya, emang deodorannya. Tintanya langsung hilang. Lenyap gambar bekas. Bagus. Masalah teratasi. Ehm, tau gak? Mungkin ini saatnya aku berkarya. Cukup keluarin spidolku. Terus kutulis lagi nama ku disini. Beres, ini baru karya seni. Ngerjain soal ini bikin aku haus aja. Minum ini pasti enak. Eh, kok botolnya gak bisa dibuka? Terus gimana aku ngilangin hausku? Hei, Jennifer. Ah, kamu mau apa? Aku gak bisa buka ini. Mau bantuin gak? Corok. Sana jauh-jauh. Maaf. Hey, Kate. Sini biar ku bantuin buka. Beneran nih. Astaga, makasih. Nih. Makasih banyak ya, Matt. Makasih banyak ya, Matt. Ini beneran seger banget. Sulit dipercaya Matt ngebantuin dia kayak gitu. Lihat dia ngabisin minumnya. Eh, tunggu. Aku jadi dapet ide. Enak. Kubuang dulu ah botolnya. Nah, ini kesempatanku. Cukup siapin ponsel. Bagus. Rekaman sempurna. Beres. Yes, ini bakalan heboh parah. Cukup diedit dikit. Dan, oh iya, ini bagus banget. Beres. Saatnya dikirim ke semua orang. Apa udah ada yang dapet? Eh, ada pesan. Ah, kasian Kate. Hei, apaan nih? Ya Tuhanku, itu Kate. Dia di sana tuh. Hah? Ada apa? Kenapa semua ngetahuin aku? Lihat aja ponselmu, Kate. Ada apa dengan ponselku? Video. Hei, itu aku. Apa? Aku gak ngambil botolnya dari bak sampah. Aku membuangnya ke sana. Rekamannya dibalik. Semua orang ngira aku makan sampah. Hei, kamu benar. Emang lucu banget. Belajar emang beneran bikin lapar deh. Tapi agak ribet ya, kalau dilarang makan pas jam pelajaran. Tenang aja. Nyelundupin makanan ternyata gampang banget kok. Halo, mau pizza dong? Bau apaan nih? Cuma harus relax aja. Kalau mau makan di kelas, cobain deh trik-trik di video ini. Tapi pastiin. Enggak dilihat pak guru. Hei, apaan tuh? Enggak tahu. Ada pertunjukan ntar malam. Wajib datang nih. Tunggu. Makanan enggak boleh masuk. Kamu bisa nyemil habis pertunjukannya kelar. Aku enggak bawa apa-apa. Ketauan. Aku enggak mau ketahuan juga. Kayaknya aku tahu deh harus ngapain. Ini bakalan epic sih. Sembunyiin aja ranselmu di dalam hoodie kayak gini. Udah siap deh. Pipi tembam bakalan bikin semua jadi sempurna. Lihat deh. Rencanaku pasti berhasil. Tunggu dulu. Oke. Ketipu kan? Kamu habis makan apa, Grace? Oh, ini sih ranselku. Mau nyemil enggak? Aku juga mau dong. Pertunjukannya mau mulai nih. Keren! Sekolah bisa jadi berat banget. Terutama kalau kamu enggak tahu apa yang terjadi. Oke, anak-anak. Ada yang bisa menjawab? Duh, tolong jangan aku. Coba kita lihat. Mina. Aduh, mana enggak belajar. Tunjukkan kepandainmu. Oke, aku benci presentase. Tapi aku tahu triknya. Kalikan angka 2 dan 8. Terus 5 kali 3, 15. Nah, satu lagi. 63. Enggak usah dicek, jawabanku udah bener kok. Duh, pinter juga dia. Pikirannya dia pinter, ya? Boleh duduk, pak. Kamu berdua sudah belajar, kan? Semoga ya. Kayaknya ini sulit. Gak sesulit itu kok, Nina. Kamu ngapain? Pelit banget. Yaudah, aku kerjain sendiri aja. Aduh, nomor 1 apa, ya? Hei, siapa sih? Kalian baik-baik di situ, ya? Yes, pak guru pergi. Saatnya nyari jawaban. Gak nyangka dia pergi gitu aja. Untungnya, aku pakai rok hari ini. Ini bisa dicuci, kan? Segitu cukup lah. Kalau aja aku punya sweater atau apa gitu. Aduh, gimana dong nih? Kok gak mikir sih aku? Oh, aku tahu. Tutupin pakai makeup aja. Warnanya kan pas sama kulitku. Nah, kalau gini kan gak kelihatan. Sekarang aku siap ikut ujian. Cerdas banget aku. Iya, ma. Aku juga sayang mama. Dia gak curiga sedikit pun. Aku pasti dapet seratus. Gak kelihatan, kan? Buat apa belajar kalau bisa nyontek? Wih, semua beres. Hah, kok Nina cepet banget? Pelajaran gak kayak dulu lagi? Sejak kita semua punya HP. Hanya aja guru-guru. Yap, saatnya nyita HP. Terus diamani nih. Kalian udah nyatet pelajaran di pelapan tulis? Oh, aku hampir menang nih. Aku benci tempat ini. Bacain soal fotosintesis kan bosen, Pak. Kalau tetap mau pakai HP-mu, kamu harus lebih cerdik lagi. Jawabannya udah di sini sejak tadi. Balikan ponselmu. Dan buatlah garis pakai lem tembak. Terusin sampai bawah ya. Lalu, tempelin pensil warna di atasnya. Sempurna. Lanjutin pakai pensil warna lainnya. Boleh juga, kan? Nah, sekarang kalau aku selfie, gak bakal ketahuan. Aku lagi nyatet kok, Pak. Berhasil. Trik ini genius banget. Pagi hari sebelum ujian emang paling seru. Tahan. Bukumu ada contekannya ya. Kok tau aja sih? Selamat tinggal contekanku. Trikmu jadul banget sih. Selamat ujian ya. Anak-anak ini gak pernah belajar. Selamat pagi. Bukuku. Gak ada apa-apanya kok, Pak. Bagus sekali, Lily. Silahkan. Aku butuh banget contekan itu. Sejauh ini lancar. Kayaknya Pak Guru kurang jeli. Contekanku aja bisa lolos. Hei, kok aku gak kepikiran ya? Penggarisku gak ada gunanya. Lily, shh, bagi contekan dong. Shh, angkat aja penggaris yang atas, oke? Untuk ini, kamu butuh dua penggaris. Tulis jawabanmu dan tempelin double tape. Lepas bagian belakangnya, terus tempelin ke penggaris. Pastikan bagian tengahnya pas sama tengah penggaris. Biar bisa kamu lipat kayak gini. Makasih. Sayang udah, Pak. Huh, PR ini susah banget. Tapi kayaknya jawabanku bener. Uh, aku bangga banget sama yang ini. Taruh di kantong ini pasti aman. Gak bakal kena air. Tinggal masukin ke tas deh. Pengen buru-buru ngumpulin tugas nih. Ah, maha karyaku. Wow. Lihat-lihat dong kalau jalan. Ya ampun, nomor jawabanku jadi kelipet ya. Oh. Lah, dia nangis. Cepuk banget sih. Begitu doang nangis. Eh, Beb. Pakai ini aja. Makasih. Tunggu. Mesti kok apain nih? Oh, aku tahu. Pakai catok rambut buat ngerapiin lipatan. Iya kan? Masalah beres. Keren juga nih. Hmm, Nina. Mana tadi bukunya ya? Coba kita lihat dulu. Aduh, bosan. Siapa tuh? Halo? Kamu udah selesai baca? Aku juga belum. Mending ngerjain yang lain aja deh. Nonton film misalnya. Oh, ini bagian serunya. Mati kamu robot. Ayo, tinggal dua poin lagi. Eh, ya ampun. Udah jam berapa nih? Hah? Kok udah jam segini aja? Pulpen baru ini mayan juga. Uff, nyampe juga. Hei, aku banyak ketinggalan gak? Nah, kalian pasti penasaran tentang nukleus. Gak yakin aku bisa tetap bangun nih. Eh, Nina. Nina. Aduh, Nina. Bangun. Halo? Aku ngantuk banget. Perlu diakali nih kayaknya. Halo, kacamata penyelamat. Untuk membuatnya, pertama kamu butuh foto selfie. Pakai matanya aja ya. Nah, tinggal pakai aja deh. Tapi kalau campurannya ditambah belerang, selamat tidur. Ada pertanyaan? Ya ampun, ada yang tidur kayaknya. Mungkin dia butuh dibangunin. Aku akan kesana. Waduh. Hmm, Nina. Kamu berani tidur di kelas? Masih gak nyadar juga ya? Halo? Bangun. Bangun. Apa? Selamat pagi. Untung banget bukan aku. Lihat lipstick ini, kawan. Wah, kamu nunjur banget. Emang ini juaranya? Bibirku bakal keren. Man-teman, mau kemana? Seriusan? Tarik napas. Ups. Oh, warna itu pas di anda. Bagus. Kamu tahu aturannya. Makeup dilarang. Tapi, bisa kita bicarain dulu? Aku rasa gak bisa. Mesti cek tampilanku nih. Oh, tidak. Buka aku polos. Tapi aku selalu siap. Aku nyimpen make up rahasia untuk kondisi darurat. Ini kusita. Dilarang, tahu? Uh, gak adil. Parah banget. Apa gunanya kalau gak boleh tampil keren? Hidup terasa hampa tanpa make up. Tunggu, aku tahu. Aku bisa pakai botol tip X ini. Ini yang kubutuhin. Mulai kosongin cairannya. Kutuang aja ke mangkok. Ntar bisa dipakai lagi. Terus, kubersihin botolnya. Lalu ambil lipgloss kesayangan. Sedot lipgloss dari tabung pakai pipet. Biar jauh lebih mudah. Aku gak mau blepotan. Nah, terus masukin ke botol tip X. Isi penuh botolnya. Kurasa cukup. Kubalikin lagi tutupnya. Aku cerdas banget. Dan bibirku bakal keren. Ah, iya. Ini jauh lebih baik. Aku kangen ini. Hah? Kamu ngapain? Wow, aku butuh itu. Nih, ambil. Oke, semua antre ya. Trips, Isi. Mau dong, mau dong. Kamu juara. Wah, senang bersih sama kamu. Bosannya. Pengen tidur. Eh, iya. Aku masih di kelas. Waktu habis. Kumpulin jawabannya. Ah, aku belum selesai. Aku pasti gagal. Kayaknya bakal dapet F lagi. Iya, iya. Terserah. Ayo, buruan. Bagus. Sekarang harus ku nilai. Mataku susah diecik melek. Cukup. Ini lebih seru. Lapernya. Aku mau pesan sesuatu. Hai, aku bisa pesan. Wah, kirimannya kilat. Hmm, pesta. Dan semua milikku. Lagi. Aku mau lagi. Astaga, enak banget. Aku mau makan gini seharian. Berminyak dan berantakan. Aku suka. Ah, luar biasa. Hmm, itu nggak bagus. Harus dibersihin nih. Kali dia nggak ngeliat. Aku tahu mesti apa. Boleh potong sebagian bukunya. Lalu, aku butuh lem tembak. Olesin lem di buku tulis. Lalu tempel flanel hijau. Kuratain aja biar rapi. Terus kukasih flanel putih dan merah. Tapi ini belum selesai. Tempel flanel hitam kecil-kecil. Dan kutata melengkung. Keren. Udah siap. Buku semangka jauh lebih oke dari buku biasa yang bosenin. Apa masih bawa burger? Oke, semua. Perhatian. Semua udah dinilai. Geri, Alex. Ini dia. Eh, ini bukan bukuku. Ada apa? Ssss, ini rahasia kita. Tunggu. Hei, aku bisa terima ini. Makasih. Ini luar biasa. Oke, semua. Cihui. Ayo, pesta. Serunya. Aku suka pesta. Oh, aku gak mau pesta lagi. Air ini luar biasa. Tapi aku butuh tidur. Kok belnya keras gitu? Oh, ayo. Apa harus? Sampai malam, teman. Dari sekolah lagi. Oh, oh. Kita ujian. Semoga kalian udah belajar. Ini ujian sulit. Semoga sukses. Trims, aku butuh itu. Aku gak tahu harus ngapain. Eh, iya. Kan bisa nyontek. Aku suka teknologi. Eh, bukuru. Ini sih gampang. Dilarang pake ponsel. Bawa sini. Awas ya kamu. Fiu, ponselku harus kuumpetin nih. Kok aku jadi kepanasan ya? Tunggu. Aku ada rencana cerdik. Pake aja selotip ini. Tempel selotip di celanaku. Lalu tempel juga di ponselku. Dan tempelin ponsel di selotip yang tengah. Lalu kututup pake kain denim ini. Ponsel bisa kuumpetin kalo gurunya mendekat. Sempurna. Tunggu. Aku tutupin dulu ponselnya. Tenang. Ada apa nih? Keren. Salah satu tes terbaik. Hmm, oke. Kena dia. Dan aku selesai. Wah, cepatnya. Rakyang bagus. Hah? Apa kamu bilang? Kok bisa? Malu-maluin banget. Jangan sampai ada yang ngeliat. Kami boleh pulang. Yeay, kelo selesai. Yuk kita pergi. Kamu mau jalan-jalan ntar? Ya, aku bersih-bersih dulu. Kotornya. Anak-anak ini. Lihat nih. Mereka gak pernah ngerti. Oke, udah rapi. Ini noda terparah. Ah, kerjaan bagus. Di mana ya? Tadi ketinggalan di meja. Ada masalah, nak. Squishy ku ketinggalan di meja. Kamu melihatnya? Itu favoritku. Sorry, nak. Aku gak tahu. Nah, aku harus ngepel dulu. Tunggu. Kok satu anak nyampah sebanyak ini? Buang di bak sampah aja. Biar tahu merasa. Ah, ini sampah. Kayaknya udah semua bisa dibuang ke pembuangan sampah. Ini dia. Kayaknya udah aku buang ke pembuangan sampah. Oke. Kali aku bisa lakuin sesuatu. Sports ini mungkin berguna. Apa aku harus bersih-bersih? Mulai dengan lembutin tanah liatnya. Lalu tekan pakai kaca sampai rata. Dan tebalnya pun akan sama. Aku udah bikin potongan kecil spons. Lalu taruh di tengah tanah liat. Terus lipat pinggirannya. Spons harus ketutup semuanya ya. Ratain lagi pakai kaca. Biar perseginya rata dan halus. Kayak gini. Saatnya berkreasi. Tanah liatnya mau kugambar wajah. Yang tersenyum lebar. Aku juga mau bikin karakter lain. Lembut dan kenyalnya. Ini untukmu. Ini untukmu. Biasa nih. Wah, aku suka. Makasih. Walah, gak masalah, nak. Tunggu. Lantaiku. Yang linda dan bersih. Keren. Alisku sempurna. Lipstick dikit. Aku senang ada waktu gue gini. Aku suka kelas seni. Aku kayak maha karya, kan? Gak kayak lukisan David. Dituntasin dulu makeupku. Kasih sayap dulu ke lopak mataku. Hmm, harusnya lebih oke. Cobain lagi, ah. Eh, bukan ini yang aku mau. Susah banget sih. Hah, kamu ngapain? Buangin selotip dari lukisanku. Efeknya keren banget lho. Bagus kan? Iya, aku jadi dapet ide. Aku cuma butuh selotip. Aha, ini juga bisa. Tampilanku bakal keren. Taruh selotip di bawah hidung dan naik ke wajah. Lalu kasih selotip lagi di samping mataku. Emang aneh sih. Tapi percaya aku, deh. Tinggal kucoretin eyelinerku. Selotipnya berfungsi sebagai pola. Kalau ku lepas, jadilah sayap yang sempurna. Keren, kan? Dan mudah dilakukan. Hei, David. Lihat nih. Wah, ini buat kamu. Ah, makasih. Bosen, ah. Banyak banget kerjaannya. Sekali aku bisa istirahat. Sedikit keseruan biar gak bosen. Taruh iPad-nya di sini. Ah, aku butuh penyangga. Ini gak akan berhasil. Aw, ayolah. Jadinya beliin gini. Aku tahu jalan keluarnya. Jangan ngintip ya. Tunggu di situ. Itu baru oke. Jadi penyangga keren. Ini jauh lebih oke dari pelajaran. Buka map-nya. Dan kasih lem di sudutnya. Bentuknya kira-kira sama dengan iPad. Aku punya potongan kain. Tekan di lemnya. Pastiin ini kuat. Nah, tinggal selipin iPad ke dalamnya. Biar iPad tetap di tempat. Cerdas banget kan? Aku suka channel ini. David, ada apa? Oh, harus diumpetin nih. Menarik banget. Kayaknya semua oke. Anak pintar. Terusin ya. Tentu. Nah, sampai mana tadi? Lucunya. Ini hasil tes kalian. Wah, aku tahu pasti dapat A. Apa? F? Astaga, aku dapat A. Wah, aku lebih oke dari siku tubuhku. Keren. Oh, jangan sedih. Sini ku betulin. Percayalah, potong nilai yang jelek. Serius, nilaimu F. Sorry, itu nggak dibutuhin. Oke, sekarang ku ganti dengan A. Terus, satuin kertasnya pakai tip ek ini. Kamu ngapain? Tunggu aja. Beres. Ini dia. Hah? Tunggu. Aku pintar lagi. Makasih, David. Pintarnya. Tunggu. Lembar tesnya salah. Tahu. Kayaknya aku dapat A lagi. Jadi, aku nggak begitu pintar, ya? Enggak. Wow, cat warna-warni ini cantik, ya? Tekan pakai plastik, ah. Uh, lihat deh. Bikin rileks, ya? Kayak seni modern, nggak sih? Yuk, coba cara lain. Kali ini kita pakai pembersih jendela ini. Hasilnya bakal kupajang, ah. Bikin gelombang, deh. Aku suka hasilnya. Kali ini gumpalan cat. Lalu, tekan pakai plastik lagi. Gerakin plastiknya. Nah, banyak banget ya variasinya. Dan semuanya unik banget. Aku bisa buka galeri seni, nih. Dan duitnya pasti banyak. Aduh, bosen, ah. Masa sih? Waktunya nyemil, nih. Gimana kalau seru-seruan? Yuhu! Dapat? Iya, aku tahu kok. Emang keren. Emangnya kamu bisa ngalahin aku. Please, deh. Aku malah bisa sambil merem. Lihat nih. Kamu pasti takjub. Uh, mataku! Makanya jangan sombong. Latihan dulu, Gi, biar jago. Ehem. Kalian harus bikin pelangi gambar yang bagus, ya? Aku suka pelangi. Kok warna-warni, sih? Emang enak. Aku gak sabar mau mulai. Pelangi tuh beneran cakep banget. Kamu ngapain, sih? Hah, cupu banget. Annie, kok belum mulai? Ayo, kerjain. Yaudah deh, iya. Tapi aku cuma mau warna hitam. Yaudahlah, digarap aja. Ibu mau pelangi. Sini, kubikinin. Dan ini bakalan jadi pelangi paling keren. Udah nih, semua keindahan pelangi ada di sini. Ibu suka, kan? Oh, kamu emang pelukis berbakat. Gimana, Annie? Tara! Bagus, kan? Jangan malu, loh, buat tepuk tangan. Kamu pernah lihat pelangi gak, sih? Eh, aku benci pelajaran ini. Aku gak suka pelangi kayak gitu. Bentar deh, pinjem spidolnya, ya. Urutkan sesuai warna pelangi. Terus pakai lem tembak. Satuin semua spidolnya. Tunggu kering, deh. Nah, waktunya menggambar. Langsung dicoba aja. Buat bikin pelangi. Wow, hasilnya oke juga. Warnanya ngeblend abis. Bikin pelangi jadi gampang, deh. Oke, udah nih. Tapi masih ada lagi. Pakai spidol hitam buat gambar pelangi di plastik dokumen kayak gini. Gak ada pelangi? Ada. Keren, kan? Ada warnanya? Eh, gak ada. Oh, ada warnanya, nih. Wow, menakjub, kan? Wow, keren abis. Tugasku kelar. Eh, bentar deh. Ternyata kamu pakai kaos warna-warni. Kirain cuma suka warna hitam. Apa? Enggak kok, enggak. Jangan bilang siapa-siapa. Awas aja. Iya, deh. Iya. PRku hampir kelar, nih. Gambarku pasti bagus. Masa sih? Lihat dong. Jangan dulu, masih belum kelar. Sabar, ya. Udah, nih. Cantik banget. Gimana, mah? Oh, ini tuh... Ini tuh apa, ya? Kentang, bukan sih? Bentar, biar mama pastiin dulu. Oh, mama tahu. Bebek, kan? Apa? Bukan. Eh, bukan, ya. Biar mama lihat lebih dekat. Benar-benar dekat. Ah, jelas banget. Pasti lemon, kan? Bukan, bukan lemon. Oh, bukan. Sulit, nih, sulit. Ini apa, ya? Seriusan, deh, mah. Oh, mama tahu. Ini pasti pisang. Hmm, udahlah, mah. Maaf, sayang. Emang apa, sih? Pikachu! Oh, gawat, nih. Penasaran aku dapat nilai apa, nih? Dapet F? Oh, gak mau. Dia pasti bakal sedih, deh. Tapi biar ku beresin. Taruh gambar Pikachu-nya. Raut dulu pensilnya. Oh, iya. Aku harus beli rautan. Nah, udah, nih. Ambil pensil satu lagi. Ikat pakai karet. Lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Nah, gambar, deh. Tinggal ikutin garisnya aja. Pensil yang kedua bakal persis ngejiplak gambarnya. Lebih mudah daripada menggambar bebas. Udah, nih. Hasilnya oke, kan? Aku gak butuh gambar ini lagi. Tinggal diwarnain aja. Gimana, Ava? Wow, sempurna. Makasih, mah. Aku ke sekolah dulu, ya. Jangan sampai telat. Dadah, sayang. Semoga dapat ayah. Oh, tidak. Ava, tunggu. Laper. Jadi pengen nyemil. Hmm, Bu Guru lagi sibuk, tuh. Ini kesempatanku. Aku selalu nyimpen cemilan di bawah meja buat jaga-jaga. Ah, ini dia. Harus buru-buru, nih. Kalau ketahuan bisa gawat. Itu permen, ya? Hey! Eh, bukan apa-apa kok. Ibu pasti salah lihat. Apa? Berani-beraninya, ya? Jangan halangi aku. Aduh, jorok banget, sih. Aku juga malu sebenarnya. Tapi gak apa-apalah. Pura-pura gak terjadi apa-apa aja, deh. Aku masih belum puasnya menyil. Untung aja ada keripik ini. Pasti enak, nih. Tapi harus disembunyiin. Di sini aja, deh. Harus belagak santuy. Gak ada apa-apa kok. Hmm, enak banget. Aku suka banget. Buka mulutnya. Oh, makasih, ya. Eh, kok aneh, ya? Tanganku kan cuma dua. Ah, halo apa? Gak boleh makan keripik. Paham? Oh, paham kok. Tapi kalau donat, boleh, kan? Kamu ngapain lagi? Oh, alihkan perhatian. Ibu bakal awasin kamu. Terserahlah, aku pasti berhasil. Aha, ketahuan. Apa? Ah, aduh, gatel, nih. Hmm, ada yang gak beres. Tapi dia pintar ngeles. Aku harus berpikir kreatif, nih. Untung ada manekin ini. Tinggal di makeover, deh. Bagus. Jangan lihat. Nah, ini dia. Hmm, udah ngiler, nih. Ini adalah donat paling cantik yang pernah ada. Frosting pink, pakai meses, beneran karya seni. Dilarang makan donat. Ibu udah kasih peringatan, ya? Tidak. Eh, ibu kok botak? Siniin. Eh, gak adil. Jangan dimakan, loh, bu. Lepasin. Alva. Seandainya usahamu sekeras ini pas belajar. Jangan diulang. Paham? Ibu mau kasih nilai dulu. Iya, deh, iya. Eh, bentar. Aku ada ide, nih. Gambar dua lingkaran kecil. Hubungkan, deh. Lakukan hal yang sama di bagian atas ini. Bikin pola gelombang. Persis kayak gini. Terus di sini. Kalau udah jadi sketsanya, tebelin pakai pulupen. Hasilnya pasti tambah cakep. Padahal cuma nebelin garis aja. Jangan sampai ada kesalahan. Wah, mirip donat sungguhan. Nah, hapus goresan pensilnya. Terus, warnain, deh. Warnain bagian yang di dalam garis bergelombang. Ini tuh frostingnya. Duh, kok jadi ngiler, ya. Terus, warnain donatnya. Pakai warna orange gelap. Pakai tip X buat mesesnya. Persis di frostingnya. Terus, bikin bayangan. Kayak gini aja. Gampang, kok. Jangan lupa di bagian mesesnya juga. Gambarnya jadi lebih realistis. Nah, udah nih. Sekarang waktunya beraksi. Tinggal ditukar aja. Kamu milikku, wahai donat cantik. Letakkan gambar donatnya di sini. Hah, siapa tuh? Aku yakin kau dengar sesuatu. Apa bu, ada masalah. Aku lagi baca buku nih. Oke, tapi ibu bakal tetap ngawasin kamu. Ternyata buku ini beneran berguna. Pas buat mumpetin donatku. Ayo, jangan sampai telat ke pelajaran berikutnya. Semua udah pergi nih. Udah gak sabar deh. Apa? Apa yang terjadi? Ini bukan donat. Aku ditipu. Apa? Selfie. Cute banget nih. Semoga gak telat. Eh, omong-omong soal cute. Ada Kevin tuh. Ya ampun. Penampilanku gimana? Hai Kevin. Sini, sini. Oh, kamu di sana. Aku udah nyariin kamu. Wow, dia ganteng abis. Aku sama dia pasti serasi. Kalau punya anak nanti namanya siapa ya? Siapapun namanya pasti cakep deh. Eh, kok gini sih? Ah, enggak kok. Salah paham aja. Tega banget. Aku cabut dulu ya. Eh, aku sendirian lagi nih. Hei Alva, lihat deh. Ini tuh lucu banget. Gak lucu tuh. Eh, kasar amat sih. Alva, kamu di sini toh. Aku beliin es nih. Enggak, aku gak mau. Rasa coklat nih. Kesukaanmu. Gak mau. Pergi sana. Nanti meleleh lho. Oke, harus coba lagi. Soal Kevin. Oh, dia udah pergi. Eh. Hmm. Stik es ini bakal berguna nih. Bikin lingkaran dari kertas. Lalu gambar wajah. Bikin emoji ketawa sambil nangis. Bagus kan? Terus bikin lingkaran kuning dan pink. Taruh di atas emoji-nya. Kali ini emoji bergambar hati. Cute banget kan? Lihat aja. Tambah dua lingkaran lagi. Bikin emoji lagi. Kali ini muka sedih kali ya. Oh, jangan sedih dong. Taruh lingkaran warna pink. Balik, terus tempel stick es krimnya. Aku tuh cuma pengen bahagia. Apa? Lihat nih. Apaan lagi? Kamu kelihatan kusut kayak gini nih. Jangan cemberut terus dong. Haha, lucu. Ini yang kurasakan. Aku tuh sayang kamu. Kamu kan besti aku. Malu-maluin aja deh. Iya, aku tahu. Tapi lucu kan? Iya sih. Maafin aku ya. Aku gak mau ambil Kevin kok. Bentar deh. Lihat tuh. Ya ampun. Kamu lucu banget. Dia bukan tipe aku. Jadi kamu bikin sendiri. Ingat share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video berguna kayak yang satu ini. Tepik. sub indo by broth3rmax